Mirsa, pasca kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api di Kabupaten Serang, Banten. Warga sekitar lokasi memasang palang pintu sederhana di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Warga meminta Pemkap Serang untuk membangun pos jaga di perlintasan kereta api ini. Pasca kecelakaan odong-odong yang menewaskan sembilan orang di Kabupaten Serang, Banten. Warga sekitar memasang palang pintu di perlintasan kereta api secara swadaya. Pemasangan palang pintu ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan maut. Biaya pemasangan menggunakan dana masyarakat dibantu pejabat titjen perkereta api. Tidak hanya memasang palang pintu, warga juga secara sukarela menjaga palang pintu. Ada orang pusat, Pak Damar, Kabupaten, ngasih istilahnya buat pemikiran ini. Pertamanya tetap istilahnya inisiatif masyarakat. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Serang membangun pos jaga dan memberikan perhatian kepada para penjaga yang akan bertugas nantinya. Kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api menyebabkan sembilan penumpang tewas, sementara 23 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kecelakaan ini, sopir odong-odong ditetapkan sebagai tersangka karena lalai menyetel musik dengan volume kencang hingga mengakibatkan teriakan warga yang berupaya mencegah odong-odong melintas di perlintasan kereta api tidak terdengar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ayews melaporkan.